Inilah sebuah refleksi kehidupan sehari-hari umat manusia. Kisah ini diangkat dari Kolose Pasal 3 Ayat 5-17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Kehidupan keluarga Kristen dalam keseharian, terkadang masalah kecil bisa menjadi bencana besar dalam keluarga. Kurangnya komunikasi hidup dalam manusia yang lama, yaitu marah, geram, kejahatan, pitna, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Dan saling mendustai. Mereka terkadang lupa bahwa mereka sudah ditebus oleh Yesus Kristus dengan kelahirannya yang hina dan sederhana. Serta penebusannya dengan darah yang mahal. Sehingga kita telah mengenakan manusia yang baru dalam Kristus. Mengenakan manusia baru dalam Kristus, yaitu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabar penuh pengampunan, dan tidak balas dendam. Tetapi selalu mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Inilah realitas kehidupan keluarga Kristen saat ini. Keluarga matahari dalam mendidik anak mereka dengan kekerasan dan kasar, Cacimaki, bicara kotor atau buling, dan pemukulan sehingga rumah serasa neraka. Awalnya anak ini aktif dalam persekutuan di gereja. Namun karena banyaknya pergumulan hidup, Dia pun terbawa arus. Dan lemahnya iman. Ia pun turut hal yang tidak diinginkan. Mak! Buka mata aku nak! Ini roting yang jatuhnya bawa kamu selain tangan mewanyi. Biba kamu lewati di tengah, Tuhan tidak ada yang sama, Di sini pakaian tidak dapat diri, Tuhan. Buat akan terlalu. Saya berbindah. Saya lihat apa apa? Saya lihat pakaian-apa. Saya sampai kongsi. Begitulah rutinitas kehidupan keluarga matahari Yang hampir setiap hari terjadi di rumah mereka Ayah dan ibu juga sering bertengkar Oleh karena hal yang sepele Setiap kali anak ini pulang dari gereja Untuk mengikuti kegiatan atau kegiatan ekstra di sekolahnya Anak ini mendapat marah dengan kata kasar Dan pemukulan tanpa diberi kesempatan Untuk menjelaskan segala sesuatunya Namun ada yang berbeda dengan keluarga rembulan Mereka mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang Yang tulus Anak ini selalu diarahkan pada hal yang baik dan benar Dan komunikasi dalam keluarga ini sangat lancar Sangat memperlihatkan Karakter sebagai keluarga Kristen Bungi melo Bungi melo nak Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di sini Tidak Mbak Masul ini Tidak tahu anakmu melo nak masu Sisi dia Mak Pak Dia sudah selesai Anak kumpulan Taruhkan ke gereja Mak latihan Yang lupa Kementerian Untuk melo nak Sule Jadi Kau yangan tak nak Iyana dek malek Madik ini Hukumi tu Mama ata Bapa ata Di kuah Kau taruh Pak Mak Laku Gereja Mak latihan Sahabak Nina Kedaka Naka Kedaka Naka Bukan itu, saya merupakan perempuan dan perempuan sang招k ibu, Pak minta maaf, saya royalis, saya mau minta maaf perempuan saya tidak mengetahui perempuan? Iya, nanti saya mau beritahu kami, Masa yang ikut tidak mengetahui perempuan itu, Mba telefon, maka itu kami kakakakai yuk kakakak. Aku kembali menggunakan kakak yang ini, Pak. Iya, iya. Berkat yang kami... Sabah nanti nabengkik nina Maa Natal iya, Maa Natal Nombor itu ada pilihan Terima kasih banyak, Maa Terima kasih banyak, Maa Terima kasih Masa pasti Dia sehingga Kami akan dikelu Mereka akan dikelu Masa mengucapkan Masa dan kira-kira Faham Masa Gila ini pelagaran lelulat atiro jenis matematikas ya apasih lalu tokan langsung mau Google jadi ya toh dan tentang kilalai jam PR mulai kereni leh Oke Pak Mak kuresumang atau Pak Pak kilalan nih iya 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 pengkilalai itu anakku leh iya mak iya begitulah gambaran rutinitas keluarga kerembulan selalu ada komunikasi yang baik dan benar antara anak ibu dan ayah serta segenap keluarga sebagai kakak dan adik anak tidak tertekan berada di rumah dia selalu merindukan suasana di rumah ketika dia belak berada di luar rumah anak ini menganggap bahwa rumah adalah tempat yang aman dan penuh dengan kasih sayang begitulah kehidupan keseharian keluarga matahari dan rembulan anak matahari dan rembulan adalah teman satu kelas kehidupan keseharian di rumah mempengaruhi karakter mereka sehingga inilah yang menjadi kehidupan sehari-hari bahkan kehidupan sekolah mereka anak matahari memiliki karakter yang cenderung pemurung namun juga sering usil dan nakal kasar kepada teman-temannya sehingga kadang-kadang dia berkelahi dengan teman-temannya sendiri berbeda dengan anak keluarga rembulan adalah anak yang cerdas perama dan sangat sopan kepada semua orang yang ada di sekitarnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati mba ibu tako jangan begitu teman-teman kita tidak boleh membully teman kita sendiri kita ini satu kelas seharusnya kalian bantu perbaiki bajunya kasihan dia dia buru-buru ke sekolah tadi makanya teleko bayu na sudah mikita jangan mau komen nangis lagi tamale mikita pamela bayu mulai kehadiran anak keluarga matahari di lingkungan sekitarnya tidak begitu disukai oleh orang-orang yang ada sehingga tidak memiliki teman setiap kali ingin bergabung untuk bermain dengan teman-temannya dia ditolak dan dijahui oleh teman-temannya sehingga suatu ketika ada orang asing berjumpa dengan anak ini selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Perjalanan Fundasional Pertama Pertama Sisi Kenapa kamu kelihatan murung dan kurang bersemangat? Tidak apa percaya Ikut saya ada temanku yang asik asik Iya kak? Iya, ayo. Sejak saat itu, anak ini pun terjerumus dalam pergaulan bebas. Kecanduan berbagai nikotin, narkoba, seks bebas, dan mabuk-mabukan. Dia sering mencuri barang berharga milik temannya di sekolah maupun orang tuanya. Saat berada di rumah, dia menjual barang berharga milik keluarganya sendiri. Dan bahkan milik tetangga pun dia curi demi memperoleh barang yang ia inginkan. Sungguh, kehidupan anak matahari ini mulai hancur. Dan pada akhirnya, dia pun terkena penyakit yang sangat parah sehingga harus dirawat di rumah sakit. Masuk. Masuk. Selamat sore. Selamat sore ya, susten. Lirin si dolar, leh. Mari, pipa. Lirin si dolar, leh. 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 Bapak, adik. Wah, tak ada. Bapak adik. Ya, jadi susah kecil, lawan yang empat adik. Pelot, tensil, nah, 120. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, teman-temannya mengunjunginya. Silahkan masuk. Selamat sore matahari. Selamat sore. Bagaimana mikadanya? Matahari nanti? Begitu, kita rumah sudah agak baik. Kenapa ini bisa terjadi? Sejak kapan? Kenapa kamu tidak pernah menceritakan kepada kami? Ini semua beralal dari rumah saya. Saya merasa tidak pernah dianggap di rumah. Diperlakukan kasar, dan saya sangat sedih. Saya tidak tahu harus bagaimana, dan kepada siapa aku pergi. Sampai pada akhirnya, ada seorang datang memberikan tauan kepada aku. Dan aku pun menyeremanya. Awalnya saya merasa senang. Tetapi, lama-kelamaan menjadi bencana bagiku. Segala sesuatu saya korbankan, dan pada akhirnya seperti ini. Maafkan, kami telah berkeliru mendidikmu. Kita tidak dapat memutar waktu. Tetapi, masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk berbalik kepadanya. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat, dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Kami, teman-temanmu, siap menolong kamu, dan kami akan terus mendukung kamu. Ya, kami siap menolongmu. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Di dalam Kristus ada pengampunan. Terima kasih, teman-teman. Karena itu dia datang melalui kelahirannya. Menderita. Mati di kayu salib. Bangkit kembali. Naik ke sorga. Dan tetap berada bersama umatnya. Melalui kuasa Allah Rokurus sendiri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada manusia yang sempurna. Karena kesempurnaan itu adalah asalnya dari Allah. Dan milik Allah. Kelahirannya ke dalam dunia. Dalam wujud. Dan menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Telah mendamaikan setiap orang percaya kepadanya. Bapak Ibu. Saudara-saudara yang terkasih. Penyesalan selalu ada di akhir. Tidak ada penyesalan. Jika damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Tetapi sukacita dalam Kristus Yesus. Itulah yang akan dinyatakan. Kasilah sebagai pengikat. Yang mempersatukan. Dan menyempurnakan. Karena itu. Hendaklah damai sejahtera Allah. Tetap memerintah. Di dalam hati kamu. Dalam situasi bagaimanapun. Dan kondisi apapun. Tetap dinyatakan. Amin. 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 Amin.